Kita awali informasi pertama, pemirsa tujuh rumah, satu buah warung dan sebuah bengkel di pemukiman padat penduduk, kecamatan Limboropole, Walimandar, Sulawesi Barat, hangus terbakar. Kebakaran ini membuat panik warga yang masih meraihkan Idul Adha bersama keluarga sebanyak tujuh unit. Mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran hebat membuat warga yang masih meraihkan Hari Raya Idul Adha. Di Dusun, Tabasala, Desa Lembang-Lembang, kecamatan Limboropole, Walimandar, panik. Bahkan ada yang menangis istris lantaran tak ada satupun barang berharga yang berhasil diselamatkan. Kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk ini membuat api dengan cepat merambat ke rumah-rumah warga lainnya. Hanya dalam waktu satu jam, api melahap sebanyak tujuh rumah dan satu buah warung dan bengkel. Sementara beberapa rumah mengalami rusak ringan akibat kebakaran ini. Meski tujuh unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api, namun seluruh bangunan yang terbakar telah ratah dengan tanah. Menurut warga, kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik yang berasal dari rumah di bagian belakang saat sedang kosong ditinggal pemiliknya. Saat ini seluruh korban kebakaran dievakuasi ke rumah tetangga dan menunggu bantuan pemerintah daerah Polewali Mandar. Meski tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal melaporkan.